Intro Salam sejahtera bagi kita semuanya Pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan Mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan diambil dari Ephesus 5 ayat yang ke-16 Demikian bunyi firman Tuhan Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Berbagilah setiap kita yang membaca Merenungkan terlebih dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas Hari Tema perenungan kita pada pagi hari ini Pergunakanlah kesempatan yang ada Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Beberapa hari yang lalu Saya membaca postingan Rekan saya Yang saat ini berada di luar negeri Rekan saya itu menceritakan keadaan yang terjadi di negara itu Bahwa di negeri yang saat ini ia tinggali Tidak mengizinkan orang percaya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan Maka ibadah hari minggu itu Menjadi sesuatu yang begitu sangat berharga Karena jikalau kedapatan berkumpul dan beribadah Maka dapat dipastikan Mereka akan dibubarkan oleh aparat kepolisian Rekan saya juga mengatakan bahwa Tekanan kepada orang percaya itu semakin lama Semakin tidak masuk akal Karena aplikasi gereja yang biasanya dibuat untuk Men-share pengumuman rekaman kotba Itu di-blokir Dan tidak hanya sampai di situ saja Aplikasi pujian rohani Aplikasi alkitab elektronik Pun di-blokir oleh pihak pemerintah Bahkan tulisan-tulisan rohani yang baru Di-posting sekitar 2 menit Sudah dihapus Ketika di-upload kembali Dengan cepat juga dihapus Bisa kita bayangkan Keadaan orang-orang percaya Yang ada di sana Sungguh sangat tertekan Mereka tidak bisa melakukan Persekutuan-persekutuan Mereka hanya bisa bersekutu secara pribadi Dengan anggota keluarga Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Nas yang kita baca tadi Rasul Paulus menasehatkan Kepada jemaat yang ada di Ephesus Untuk senantiasa mempergunakan Waktu yang ada Karena memang hari-hari ini Begitu jahat Rasul Paulus menasehatkan Agar jemaat yang ada Sungguh-sungguh dapat Mempergunakan kesempatan Dan waktu yang mereka miliki Untuk terus hidup di dalam iman Karena keadaan pada waktu itu Sungguh sangat menyusahkan Serta sangat berbahaya Karena orang-orang percaya selalu Dalam bahaya setiap waktu Orang-orang yang ada pada waktu itu Diharapkan Tidak terpengaruh Dengan berbagai praktek penyembahan Dewa Yunan Bisa kita bayangkan Bagaimana pergumulan orang percaya pada waktu itu Yang ada di Ephesus Keadaan teman saya yang berada di negeri Orang pun mengalami tekanan Yang begitu luar biasa Agar tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan Saat ini Kita masih diberi kesempatan Untuk beribadah di dalam gedung gereja Melakukan persekutuan-persekutuan di rumah-rumah Oleh sebab itu Jangan pernah tidak untuk pergi beribadah Atau menghadiri persekutuan Karena orang-orang percaya di luar sana Sungguh sangat begitu susah Untuk beribadah dan bertumbuh di dalam Tuhan Maka Pergunakanlah kesempatan yang ada Untuk beribadah kepada Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Di dalam kehidupan Hari lepas hari Sekali lagi Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jangan sia-siakan kesempatan yang ada Beribadah kepada Tuhan Nanti kalau sudah tidak ada kesempatan lagi Untuk kita beribadah kepada Tuhan Kita akan menyesal Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Di pagi hari ini Tolong kami Untuk dapat melakukan firmanmu Di dalam kehidupan kami Kiranya Tuhan juga boleh menyertai kehidupan kami Di sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat pagi Selamat menjalani kehidupan pada pagi hari ini Dengan mempergunakan kesempatan yang Tuhan masih Beri bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!